Polisi mengamankan HAR, warga kecamatan Ngerayun, setelah sebelumnya dihajar warga karena kepergok sedang mencuri gabah di tempat penggilingan Padi Desa Golan, kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 4 karung gabah yang hendak dibawa kabur. Sebelum dibawa kabur, pelaku melempar gabah curianya ke halaman belakang tempat penggilingan milik korban. Akibat gerak-gerik pelaku membuat curiga warga, sehingga pelaku berhasil ditangkap dan hampir dihajar masa. Nah ternyata ambil, belakang kan kosong, ada rumah kosong, tempat gelap, sepi, gelap. Jadi dia bawa kabah gabah itu dari situ dijual ke datang. Sementara itu Kapolsek Sukorejo, Ibtu Sukron Makaro menjelaskan bahwa dari keterangan pelaku sudah beraksi selama 5 kali dengan total gabah yang dicuri sebanyak 12 karung. Sekarang sudah ditamankan, kita lakukan pemeriksaan dulu, jadi kita masih pengembangan. Dari pengisian awal, dia sudah melakukan nasib berapa kali? Pengakuan awal, dia sudah melakukan sebanyak 5 kali, di depan yang sama. Di hadapan petugas, pelaku mengaku mencuri guna memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar hutang.